Vaksin pertama yang dipesan oleh pemerintah dari Tiongkok mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu 6 Desember 2020. Vaksin tersebut dibawa oleh Garuda Indonesia, GIA 810777-300ER dari Beijing. Vaksin Sinevac ini merupakan satu dari enam vaksin yang memang sudah dipesan oleh pemerintah. Pemerintah pun sudah melakukan uji coba vaksin ini pada beberapa relawan. Berdasarkan surat dengan nomor HK.01.07-MENKES-9860-2020 pada 3 Desember 2020, tentang penetapan jenis vaksin untuk vaksinasi COVID-19 menetapkan beberapa jenis vaksin yang akan digunakan sebagai vaksinasi. Keenam jenis tersebut produksi dari PT Biopharma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Inc. & Biotech, serta Sinovac Biotech LTD. Terima kasih telah menonton!